Teman-teman mengalami kekurangan vitamin C? Atau teman-teman mengalami kelebihan vitamin C? Apa yang terjadi di tubuh dan kesehatan kita? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, welcome back to my youtube channel again. Terima kasih telah pantengin channel ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun juga. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Pita Simin. Jadi sebelum lanjut video ini, saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial temannya. Demi berkembangnya channel ini. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan gampang daftar sakit. Karena sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Kekurangan vitamin C akan berisiko mengalami rasa lelah berkepanjangan. Kekurangan energi kronis dan bahkan membuat seseorang mudah merasa depresi. Vitamin C berperan untuk menjaga kesehatan kulit terhadap sinar lupi. Jika kekurangan vitamin C, kulit kering dan kasar. Kekurangan vitamin C bisa disebabkan penyakit budis. Kejalanan termasuk mudah mendapatkan memar, pendarahan, dan nyeri sedih, dan otot. Pembuluh kapiler yang lemah akan kekurangan vitamin C menyebabkan darah keluar dari hidung. Contohnya seperti ini misalnya. Dan kekurangan vitamin C juga membuat luka teman-teman tak juga sembuh setelah berhari-hari. Jika kekurangan vitamin C, kolagen yang diperlukan untuk membangun dan memelihara jaringan gigi dan gusi tentunya saja tidak bisa terpenuhi. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan dar besi sehingga kekurangan vitamin C membuat dar besi tidak efektik diserap oleh tubuh akibatnya rambut kering dan rontok. Jika demikian, solusinya vitamin C atau pitasimin komposisi Ascidum Ascorpicum vitamin C 250 mg. Natri Ascorbas 281,25 mg. Pitasimin merupakan obat dengan kandungan ascorbic acid dalam bentuk tablet hisap. Obat ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin C. Dosisnya 1-2 tablet per hari. Jadi dihisap ya. Kontra indikasinya anak usia di bawah 1 tahun. Produk ini mengandung pemanis tuatan sakarin dan sodium siklamat. Jadi tidak boleh dikonsumsi oleh anak berusia di bawah 1 tahun. Namun, jika teman-teman mengalami kelebihan vitamin C, apa juga yang akan terjadi? Obat vitamin C yang berlebih akan terjadi adalah gangguan pencernaan, seperti kondisi di hari. Dan obat dosis vitamin C juga diakini dapat menyebabkan penyakit asam lambung. Dan penonjolan tulang yang menimbulkan nyeri. Menicu, terhambatnya nutrisi. Jadi, tetaplah konsumsi obat ini tepat pada dosisnya. Obat ini cukup murah. Harganya 1 tablet hisap ini cuma Rp. 1.000. Jadi kita coba ya. Manis asam. Obat ini ada, terdapat 4 varian. Teman-teman boleh membelinya di apotek. Jadi ingat, kelebihan vitamin C tidak boleh. Kekurangan vitamin C juga tidak boleh. Jika video ini ada lebih dan kurangnya, mohon kritik saran yang membangun. Jika ada yang ingin mau ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika ada yang pernah mengkonsumsi vitamin C ini, juga silakan komen di bawah. Video apa yang akan saya bahas untuk selanjutnya, silakan komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Tetap jaga kesehatan. Semoga sehat lahir dan batin. Bye! Terima kasih telah menonton.